selamat menikmati 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 keadaan selamat menikmati 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 Kalau sakit meninggalkan dihitung baginya ketika dia mengerjakan dalam keadaan sehat Tapi ketika dalam keadaan sakit dan dalam keadaan berpergian Dia tetap memaksakan untuk melakukan amal perbuatan yang telah dia lakukan dalam keadaan sehat Atau dalam keadaan dalam rumah, dalam tidak berpergian Maka itu yang lebih utama Itu yang lebih afdal yang dia lakukan Kenapa? Ada nilai plus Ada nilai tambahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian hadis yang ke-18 Hadis ini diruayatkan oleh sahabat Jabir radiyallahu'an gala gala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kullu makrufin sodakoh Jadi hadis yang sangat simpel Tapi mempunyai makna yang sangat luas Kullu makrufin sodakoh Setiap amal perbuatan Kebaikan Itu dianggap sodakoh Jadi apapun yang kita lakukan Amal perbuatan kebaikan yang kita lakukan Itu ada unsur sodakoh disitu Kita berzikir Karena kita zikir tersebut Itu kita dianggap sodakoh Kita menyampaikan kebaikan Menunjukkan seseorang kepada kebaikan Itu dinamakan sodakoh Dan semua hal pokoknya Perbuatan yang kita lakukan itu Mengandung unsur kebaikan Maka kita dianggap bersedekah Kemudian hadis yang ke-19 Hadis ini dirayatkan oleh sahabat Jabir Gala gala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mamin muslimin Ya risu garsan Illaka nama ukila minhulahu sadakoh Wama surika minhulahu sadakoh Wama irza'uhu ahadun Illaka naku sadakoh Rawahu muslim Wa fi riwayatin lahu La yagrisul muslim garsan Faya'kula minhu insanun Wala dabaton Wala tairun Illaka nalahu sadakotan Ila yawmil kiyamah Wa fi riwayatin lahu La yagris muslimun garsan Wala yazra'u zara'an Faya'kula Minhu insanun Wala dabaton Wala shay'un Illaka nalahu sadakoh Warawahu jami'an Min riwayati anas Radiyallahu an Kauluhu Ya riza'uhu Ay yang kusuhu Hadis yang ke-19 Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidaklah seorang muslim Ya risul garsan Menanam suatu pohon Menanam suatu pohon Ila kanama ukilaminhu sadakoh Setiap yang dimakan dari pohon tersebut Itu dianggap sadakoh Wa ma surika minhu lahu sadakoh Dan setiap yang dicuri dari pohon tersebut Dianggap sadakoh Wa ma yarza'uhu ahadun illa kanalahu sadakoh Dan setiap manusia yang mengurangi daripada pohon tersebut Maka dianggap sadakoh Bahkan dalam riwayat yang lain Ya risul muslim garsan Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon Faya kulaminhu insanun Maka manusia makan dari itu pohon Wala dapatun Maka ada yang hewan melata Makan dari itu pohon Wala toirun atau burung makan dari itu pohon Maka semuanya itu dianggap sadakoh Bahkan dalam riwayat yang lain La ya risul muslim garsan Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon Wala ya zra'uzar'an Dan tidaklah seorang muslim menanam suatu biji-bijian Faya kulaminhu insanun wala dapatun Wala she'un illa kanalahu sadakoh Maka semuanya dianggap sadakoh Lahadis yang ke-19 ini Enak Untuk kita amalkan Apa? Mungkin dari kita umurnya pendek Mentok sampai 63 Tapi ketika kita mau Mau istilahnya amal jari ya Mungkin mau membangun masjid Tidak punya uang Mungkin mau membangun ini Tidak punya uang Tapi apa? Ada Cara yang lain Dengan apa? Dengan menanam pohon Yang mana pohon ini bisa dimanfaatkan Diambil buahnya Bukan buah nedok Tapi apa? Ada pokok ada manfaatnya Baik dibuat naungan Baik dibuat Diambil manfaat ini pohon Bukan dari buahnya Atau dari tangkainya Atau lain sebagainya Ketika seorang mu'min menanam Kemudian diambil manfaat Atau yang menyolong poe Atau yang menyucui Ditucui man Dan lain sebagainya Itu semuanya dianggap Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sodakoh Tapi dengan syarat Dengan ikhlas Tidak ada dengan undat-undat Dikasih apa Kasih apa Tidak Tapi apa? Dengan ikhlas Ketani Ketika menanam padi Ada burung mencelok Berapa? Totalnya? Tidak tahu Berarti itu semuanya Sodakoh dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Dari petani itu enak Makanya paling Abdalul Makasib adalah Menanam Karena apa? Manfaatnya ini lebih Utama dan banyak Manusia yang Menikmatinya Semoga yang sedikit ini Bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!